Yo, halo guys, sebelum gue lanjutin ke pembahasannya, gue gak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu Yuk dukung dulu channel ini dengan pecah tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini Agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian Biar di channel ini semakin dikenal banyak orang Pastinya dukungan dari kalian sangat gue butuhin Untuk ngebuat gue terus semangat dan terus update ke depannya Oke kalau gitu, kita langsung lanjut aja ke pembahasannya Yo, halo guys, di video gue kali ini Gue bakal ngebahas like novel Mouse sama Retri, kolom ketujuh chapter kedua Di chapter ini bakal dibahas tentang Akane yang akan menuju ke kota Icaros Untuk kalian yang belum nonton chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu Di suatu tempat di wilayah bangsa utara Ada sebuah karavan sedang melakukan suatu perjalanan Dan karavan itu dijaga oleh para kesatria di semua sisinya Tetapi banyak orang-orang di sekitaran jalan itu Menatap karavan itu dengan tatapan mencurigakan Seolah-olah mereka itu adalah bandit yang siap merampok Tetapi untungnya karavan itu dijaga oleh banyak pengawal yang cukup kuat Sehingga orang-orang itu langsung diusir oleh para penjaga Karena para penjaga itu sangat tahu Bahwa betapa berbahayanya jika karavan sampai berhenti di tempat seperti itu Dan ternyata salah satu orang yang ada di dalam karavan itu adalah Akane Lalu setelah itu, Akane langsung melihat keluar jendela dari dalam kereta Dan disana dia melihat banyak sekali orang-orang Yang terlihat seperti pengamis dan juga gelandangan Dan hal ini membuat Akane sangat kasihan Lalu Akane bilang kepada salah satu penumpang yang lainnya Jika dia merasa sangat kasihan Melihat kehidupan orang-orang di luar sana Tetapi penumpang itu malah langsung memarahi Akane Karena Akane tidak seharusnya menunjukkan sikap seperti itu Atau dia akan dimanfaatkan oleh banyak orang Dan yang berhak untuk memberikan bantuan kepada para pengemis dan juga pengungsi Biasanya mereka itu adalah para bangsawan yang kaya raya Dan orang biasa seperti mereka tidak pantas untuk menunjukkan sikap simpati Lalu penumpang itu langsung bertanya kepada Akane Apakah Akane itu adalah anak dari seorang bangsawan Tetapi Akane lalu menjawab Jika dia itu adalah orang biasa dan bukan seorang bangsawan Tetapi penumpang itu tidak percaya Karena dia yakin jika Akane itu adalah seorang bangsawan yang kaya raya Karena Akane memakai baju yang sangat mewah dan juga langka Yang tidak bisa dipakai oleh orang biasa Dan penumpang itu sangat yakin Jika baju yang dipakai oleh Akane itu Adalah baju yang memiliki kualitas terbaik Dan ternyata penumpang yang berbicara dengan Akane ini Adalah seorang wanita gemuk berpakaian hitam Dan disini Akane memanggilnya dengan sebutan Big Mama Lalu setelah itu Akane pun langsung bertanya kepada Big Mama Apa yang sedang dilakukan oleh para pengungsi itu Tetapi Mama tidak mau menjawab Dan Mama hanya bilang kepada Akane Jika Akane itu seharusnya mementingkan dirinya sendiri daripada orang lain Tetapi tiba-tiba Salah satu pengawal karavan datang menemui Big Mama Dan dia bilang kepada Mama Bahwa ada yang ingin dia laporkan kepada Mama Lalu pengawal itu bilang kepada Big Mama Bahwa karavan milik Madam Butterfly dari kerajaan Holy Light Sudah sampai lebih dulu di kota yang akan mereka kunjungi Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sedikit terkejut Dan baginya hal ini adalah hal yang sangat buruk Lalu pengawal itu bertanya kepada Big Mama Apakah mereka harus merubah arah? Dan Big Mama pun akhirnya memutuskan Bahwa mereka akan kembali ke kota Icaros Karena jika mereka mengunjungi kota Yang telah dikunjungi oleh Madam Butterfly Maka hal itu akan membuat mereka kecewa Perlu diketahui Pengaruh dari Madam Butterfly saat ini Sedang sangat meningkat dengan sangat pesat Bahkan ketika karavan milik Madam Butterfly yang sangat besar Melakukan suatu perjalanan melalui kota ataupun desa Maka Madam Butterfly pasti akan membeli apapun yang dia lihat Dan hal ini adalah suatu anugerah bagi mereka yang sedang mencari nafkah dengan menjual Dan hal ini juga akan membuat wilayah yang mereka kunjungi menjadi semakin makmur Lalu setelah itu Big Mama pun bilang kepada Akane Bahwa dia sebenarnya tidak membenci cara permainan Madam Butterfly dari kerajaan Holy Light Tetapi seharusnya Madam Butterfly belajar cara moderasi Agar tidak menyusahkan orang lain Sedangkan Akane yang mendengar kata Holy Light Dia pun akhirnya mulai mengingat Jika kerajaan Holy Light adalah kerajaan di mana Hakuto saat ini sedang berada Dan Big Mama yang menyadari kegelisahan Akane Dia pun langsung bertanya kepada Akane Apakah Akane berasal dari kerajaan Holy Light? Dan dulu dia pernah mendengar Jika kerajaan Holy Light memiliki seorang bangsawan Yang bisa melakukan bisnisnya sangat maju Dan kenapa Akane ingin kabur dari kerajaan Holy Light? Tetapi Akane dengan santai lalu menjawab Akane bilang kepada Big Mama Bahwa dia itu sebenarnya tidak kabur dari kerajaan Holy Light Tetapi dia hanya sedang melakukan suatu tugas untuk mencari sesuatu Dan hanya dialah yang bisa melakukan tugas ini Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mengerti Tetapi di sini Big Mama sedikit salah paham dengan Akane Karena dia berpikir Jika Akane pergi dari kerajaan Holy Light Karena dia ingin mencari jati dirinya Lalu Big Mama dengan elegan bilang kepada Akane Bahwa sebentar lagi Akane akan segera belajar Tentang dunia ini Dan dia yakin jika Akane Mungkin nantinya akan tahu sesuatu tentang dirinya Akane yang mendengar hal itu Dia pun dengan santai lalu bilang kepada Big Mama Bahwa memang benar dia tidak tahu banyak tentang dunia ini Tetapi dia akan selalu menjadi dirinya sendiri Dan sebenarnya apa yang dikatakan oleh Akane ini Tidak sepenuhnya salah Karena dia benar-benar berasal dari dunia lain Sehingga dia tidak tahu tentang dunia ini Lalu Akane bilang kepada Big Mama Bahwa Big Mama harus menceritakan tentang dirinya Karena dia penasaran apa tujuan Big Mama datang ke sini Dan kenapa Big Mama menggunakan pakaian yang serba hitam Dan karena Akane sangat cerewet Akhirnya banyak pertanyaan yang diberikan oleh Akane Dan hal ini membuat Big Mama merasa sangat kesal Lalu dengan kesal Big Mama pun bilang kepada Akane Bahwa Akane itu harus berhenti bertanya Karena dia pusing mendengar banyak pertanyaan dari Akane Dan jika Akane ingin bertanya Maka dia harus bertanya satu persatu Dan jangan sekaligus Tetapi di sini sebenarnya Big Mama Tidak mau memberitahukan apapun tentang dirinya Kepada orang asing Tetapi karena kemampuan komunikasi Akane Sebagai seorang mata-mata Akhirnya hal ini membuat Big Mama Merasa sangat nyaman Untuk memberitahu Akane apa yang dia ingin tahu Perlu diketahui Akane ini memiliki salah satu skill khusus Yaitu agen rahasia Dan kemampuan ini bisa memecahkan keseimbangan Yang bisa membuat orang lain Ingin membocorkan segala macam informasi yang dia miliki Bahkan kadang-kadang Akane bisa menemukan informasi yang sangat penting Yang akan sangat menguntungkan Dan kemampuan ini juga membuat Akane Bisa mendeteksi kehadiran musuh yang telah bersembunyi Atau biasa disebut dengan asasin Lalu setelah itu Big Mama pun mulai menjelaskan banyak hal kepada Akane Termasuk tentang kota Icaros Big Mama bilang kepada Akane Bahwa orang-orang menyebut kota Icaros sebagai kota kejahatan Dan kota Icaros berisi orang-orang jahat Dari berbagai wilayah yang ada di utara Akane yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya menjadi sangat antusias Karena menurutnya kota Icaros Atau kota kejahatan terdengar sangat keren Tetapi Big Mama yang melihat Akane sangat antusias Dia pun langsung berkomentar dengan sangat dingin Big Mama bilang kepada Akane Jika Akane tidak bercanda dengan hal itu Maka sifat naif seperti itu mulai terdengar sangat lucu Lalu Big Mama juga bilang kepada Akane Bahwa di kota Icaros dia telah mengelola sekelopo gadis Untuk bekerja di sana Dan beberapa dari mereka bekerja Karena ada yang terlit hutang Ada yang mencari uang lebih Bahkan ada yang karena diculik Tetapi di sana juga ada banyak gadis bangsawan Seperti Akane Yang telah dijual atau diculik Tetapi Akane yang mendengar hal itu Dia malah menjadi sangat kagum kepada Big Mama Dan Akane bilang kepada Big Mama Bahwa dia kagum kepada Big Mama Karena dia bisa menjalankan bisnis di tempat seperti itu Sedangkan Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena dia melihat betapa tidak terganggunya Akane Dengan pekerjaan yang barusan dia jelaskan Padahal pekerjaan itu adalah pekerjaan yang sangat kotor Atau sebagai seorang mucikari Padahal sebelumnya dia Telah melihat banyak gadis bangsawan Yang tidak pernah tahu masalah Atau melihat kegelapan dunia ini Dan salah satu bagian dari pekerjaannya Adalah melatih gadis-gadis itu Untuk menjadi seorang penghibur Dan mencegah mereka menjadi gila atau bunuh diri Ketika menghadapi kenyataan pahit di kehidupan ini Dan kebanyakan gadis-gadis yang dia latih Mereka biasanya akan segera mengetahui Bahwa begitu mereka masuk ke kota Icarus Maka semua yang akan datang selanjutnya Hanyalah ratapan kesedihan Untuk melawan nasib mereka Lalu setelah itu Big Mama pun langsung bertanya kepada Akane Apakah Akane tidak takut dengan hal itu Padahal jika dia mau Maka dia bisa membawa Akane ke kota Icarus Dan menghadapi kehidupan yang sangat kejam Tetapi Akane yang hidupnya terlalu santai Dia pun lalu menjawab Akane bilang kepada Big Mama Bahwa dia sangat bersyukur bisa tertangkap Karena dengan begini dia bisa mendapatkan tumpangan gratis Tanpa perlu mengeluarkan uang Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena dia tidak menyangka Jika dia akan bertemu dengan seorang gadis sebodoh Akane Dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu Dengan gadis yang seperti Akane Lalu Akane dengan santai bilang kepada Big Mama Bahwa dia telah memutuskan untuk ikut dengan Big Mama Ke kota Icarus Tetapi Big Mama langsung menentang hal itu Dan Big Mama bilang kepada Akane Bahwa kota Icarus Bukanlah tempat yang seharusnya didekati Oleh gadis seperti Akane Karena setiap gadis yang kesana Pasti akan menjadi seorang pelacur Tetapi Akane yang mendengar hal itu Dia pun tidak peduli Dan Akane tetap kekeh Ingin ikut dengan Big Mama ke kota Icarus Karena menurutnya kota Icarus sangatlah keren Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun lalu berpikir sejenak Dan dia pun lalu bilang kepada Akane Bahwa seorang gadis harus bisa bertahan hidup Di dunia yang kejam ini Dan disini Sebenarnya Akane sangat tahu apa yang dia lakukan Tetapi karena dia ingin berpetualang Dan melakukan penyelidikan untuk Hakuto Maka dia akhirnya memutuskan Untuk masuk ke kota Icarus Dan mengumpulkan banyak informasi Dan sebenarnya Akane itu sangat akrab Dengan kehidupannya sangat kejam Seperti hidup di bawah kekuasaan kekaisaran Agung Dan dia sangat tahu bagaimana kehidupan gelap kemanusiaan Dan karena itulah Dia menggunakan kemampuan aktingnya Untuk bisa meyakinkan Big Mama Agar Big Mama Mau membawanya ke kota Icarus Lalu setelah itu Big Mama bilang kepada Akane Bahwa tugas mereka di kota Icarus Adalah untuk memanfaatkan banyak pria Dan memangsa pikiran mereka yang kecil dan sederhana Karena saat pria dimasukkan di sebuah ruangan Bersama dengan gadis yang dia sukai Maka saat itu juga pria itu akan berubah Menjadi pria yang bodoh Dan itu sangatlah menyenangkan Akane mendengar hal itu Mata Akane pun langsung berkilauan Karena dia sangat tertarik dengan hal itu Tetapi saat mereka sedang mengobrol Lalu salah satu pengawal datang menemui Big Mama Dan dia bilang kepada Big Mama Bahwa ada banyak mayat yang berserakan di depan jalan mereka Dan jumlahnya kurang lebih ada 100 mayat Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena dia tidak menyangka jika jalur ini Akan ada pertampuran yang cukup besar Padahal jalur ini adalah jalur menuju ke kota Icarus Dan siapa yang cukup berani Untuk melakukan hal ini kepada kota Icarus Lalu pengawal itu bilang kepada Big Mama Bahwa kemungkinan hal ini dilakukan Oleh para pemberontak yang memiliki perlindungan Perlu diketahui Kota Icarus sesuai dengan julukannya adalah kota kejahatan Dan kota ini dipenuhi dengan obat-obatan terlarang Perdagangan manusia Penyelundupan Perdagangan senjata Prostitusi Deadmats Perjudian berbahaya Dan juga kejahatan yang lainnya Dan secara alami banyak tokoh kuat dari seluruh benua Bik Mama sering mengunjungi kota ini Termasuk mereka yang berasal dari negara yang suci Bahkan kota Icarus adalah tempat Bagi tentara bayaran yang sangat kuat Dan mustahil ada orang yang berani membuat keributan di kota Icarus Lalu setelah itu Big Mama dan juga Akane pun Langsung keluar untuk mengecek keadaan di sana Tetapi tidak lama setelah itu Big Mama dan juga Akane lalu mendengar sebuah suara kecil Dari arah balik pohon Dan ternyata suara itu berasal dari seorang kesatria wanita Yang sudah tergeletak di samping pohon Dan kesatria wanita itu Telah terluka sangat parah Tetapi dia masih hidup Lalu Big Mama bertanya kepada kesatria wanita itu Apa yang telah menyerang mereka Dan kenapa serangan ini terlihat Seperti serangan yang dilakukan oleh monster Dan kesatria wanita itu pun secara perlahan-lahan Bilang kepada Big Mama Jika mereka telah diserang oleh seorang iblis Yang menggunakan senjata sabit Big Mama yang mendengar hal itu Dia pun lalu bertanya kepada kesatria wanita itu Apakah ada kata-kata terakhir yang ingin dia katakan Tetapi wanita itu tidak menjawab Sedangkan Akane yang melihat kondisi dari kesatria wanita itu Dia juga sangat tahu Jika wanita itu juga pasti akan segera mati Karena dia telah mendapatkan luka yang cukup dalam Dan juga sangat fatal Bahkan dia juga telah kehilangan kaki kirinya Dan juga lutut bawahnya Dan sejauh yang dia tahu Maka kesatria wanita itu sama saja sudah mati Dalam keadaan seperti itu Bahkan sekalipun dia telah diobati oleh Yu Hal itu tidak akan berguna Lalu setelah itu Kesatria itu pun bilang kepada Madam dan juga Akane Jika armor Entry X-A miliknya Telah diambil oleh iblis itu Akane yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mulai menyadari Jika baju armor yang dikatakan oleh kesatria wanita itu Adalah baju armor yang sama Yang dimiliki oleh Belpegor Dan saat ini baju armor milik Belpegor Telah menjadi miliknya Dan telah dia simpan di item penyimpanan ransal miliknya Karena Hakuto telah memberikannya sebagai hadiah Lalu setelah itu Akane pun langsung mengeluarkan armor emas milik Belpegor Dan dia pun langsung menunjukkannya kepada kesatria wanita itu Kesatria wanita yang melihat baju armor itu Dia pun menjadi sangat terkejut Karena ternyata di dunia ini Ada dua baju armor Entry X-A, bahkan bentuknya sangat mirip Tetapi warnanya sangat berbeda Lalu Akane bilang kepada kesatria wanita itu Jika baju armor yang dia miliki ini memiliki nama item Sebagai ujian akhir Dan dia yakin Jika baju armor lainnya Yang telah dicuri oleh iblis itu Nama itemnya pastilah ujian awal Kesatria wanita yang mendengar hal itu Dia pun akhirnya mulai mengerti Jika ternyata di dunia ini Ada dua armor Entry X-Arm Lalu Akane bilang kepada kesatria wanita itu Jika iblis yang menyerang mereka itu Adalah iblis yang menggunakan sabit Dan menaiki sebuah labu Maka dia pasti akan membunuhnya Dan iblis yang dimaksud oleh Akane ini adalah Kale Dan sebelum kesatria wanita itu mati Dia pun langsung melepaskan kalung pengenalnya Dan memberikannya kepada Akane Dan setelah dia memberikan kalung itu kepada Akane Dia pun akhirnya mati dengan tenang Tetapi tiba-tiba Kalung milik kesatria wanita itu pun langsung bersinar Dan Big Mama memberitahu Akane Jika kalung tanda pengenal tentara bayaran Adalah sebuah segel dari sebuah tanah Dan juga harta yang mereka miliki selama hidupnya Dan jika tentara bayaran memberikan kalung itu Kepada orang yang dia pilih Maka itu tandanya dia memberikan semua tanah Dan juga harta miliknya kepada orang tersebut Dan mulai saat ini semua harta dan juga tanah milik kesatria wanita itu Akan menjadi milik Akane Dengan segel yang tertanam di kalung nemtek tersebut Tetapi awalnya Akane langsung menolak Karena dia tidak butuh hal seperti ini Tetapi Big Mama bilang kepada Akane Bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan Dan Akane hanya perlu menerimanya saja Lalu setelah itu Big Mama bilang kepada Akane Sebenarnya dia sangat heran Kenapa sejak dia bertemu dengan Akane Akane selalu saja terlihat sangat beruntung Dan Akane pun dengan sangat bangga bilang kepada Big Mama Jika dia itu adalah gadis keberuntungan Dan perlu diingat Akane adalah salah satu bawahan dari Hakuto Yang memiliki skill keberuntungan Jadi dia akan selalu beruntung Kapanpun dan dimanapun dia berada Dan mereka pun langsung melanjutkan perjalanan mereka Menuju ke kota Icaros Oke guys Pembahasan kita di chapter kali ini Selesai sampai disini dulu Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya Gue gak bosen-bosen ingetin ke kalian Untuk dukung channel ini Dengan pencet tombol subscribe Like Share ke kawan-kawan kalian Biar channel ini semakin dikenal banyak orang Dan untuk kalian yang ingin mendukung channel ini Dengan berdonasi Silahkan cek link donasinya Yang ada di deskripsi Oke guys See you next time Bye-bye